Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam satu loyang Kembali lagi di channel youtube tips and trick martabak Channel yang akan bahas foto informasi martabak Oke, buat teman-teman Yang pengen bisa dalam buat martabak Teman-teman bisa cek video-video pembahasan yang lainnya Disitu gue banyak menjelaskan mengenai tips dan juga tricknya dalam buat martabak ya Oke, pada video pembahasan kali ini Gue bakal membahas mengenai kegagalan dalam buat martabak ya Yaitu kulit martabak itu ada bercak putih atau ada bentol ya Biasanya disebutnya bentol, ada bentolnya Nah, seperti ini Ini kan ada bentolnya Yang kayak gini nih Nah, ini sebenarnya Kenapa sih bisa terjadi kayak gini Terus juga Penyebabnya apa dan solusinya itu harus kayak gimana Dan apakah masih layak jual Oke, nanti gue bakal ngejelasin ya Satu persatu Oke, jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai Karena ini bisa menjadi Materi buat teman-teman ya Supaya teman-teman berhasil dalam buat martabak Oke, sebelum gue langsung masuk ke kegagalannya Gue ngasih tau dulu contoh yang berhasilnya ya Nah, ini harusnya kan jadi gini ya Kulitnya mulus disininya Jadi gak ada bentolnya Ini yang normalnya Oke Ketika teman-teman buat martabak Terus martabaknya itu Tanpa dikasih topping Tanpa dikasih blue band Tanpa dikasih susu Pokoknya habis dibuat martabaknya diangkat aja Didiamkan beberapa menit Nanti di bawahnya kan pasti basah Bagian bawah martabak ini basah Nah, tapi Kalau misalkan basah kayak gitu Dia gak ada bentol kayak gininya nih Beda halnya ketika martabak itu Udah di topping Udah dikasih blue band Udah dikasih Susu Kadang terjadi kayak gini Nah, ini sebenarnya Kenapa sih penyebabnya Oke Yang pertama Kenapa martabak gak bisa Kulitnya mulus yang gak normal Karena yang tadi Terlalu banyak blue band juga Itu bisa menyebabkan kayak gitu Kulitnya Ada bentolnya Nah, terus juga Intinya adalah Kalau kalian buat martabak Terus Blue bandnya banyak Sampai lembus ke bawah Terus ada susunya juga Pokoknya bagian bawahnya basah Terus penanganannya lama Itu bisa timbul kayak gini Ini terjadi karena ada uap panas Ketemu dengan cairan Nah, dia Jadilah kayak gini ya Ada bentol-bentolnya Tapi kalau misalkan Blue bandnya sedikit Pokoknya susunya juga sedikit Gak terlalu banyak Ini kayak gini gak muncul Bentol-bentol kayak gini Jadi, pastikan ketika kalian buat martabak itu Alas yang kalian pakai itu Kering ya Itu gak terlalu basah banget Jadi kalau misalkan habis dipakai dari martabak sebelumnya Itu dipastikan diberisikan dulu pakai kape Di kering ya Sampai bagian bawahnya basah Terus juga nanti dikasih blue band Blue bandnya juga menciar sampai kuit bawah Kuit bawahnya Terus penanganan kalian lama Yaudah nanti bakal terjadi kayak gini Ini bentolnya Kalau kayak gini nanti terjadinya bisa Di banyak posisi Bisa juga Hanya di beberapa aja Gak terlalu banyak ya Terus gimana bang Kalau misalkan udah terjadi kayak gini gitu Apakah Tetap dijual Atau dibuat lagi Oke, untuk martabak yang sudah terjadi kayak gini Ini kan posisinya udah dikasih topping ya Udah semuanya Pastikan sebelumnya Kalian udah ngeliat dong Dari mulai pembentukan sarang Pengembangan Terus juga Kuliat bagian atasnya Bagian sisinya Itu kan pasti bagus Cuman ketika kalian udah topping Udah kasih semuanya Pas dibalik atau dilipet Ada kayak gininya Nah, kalau udah terjadi kayak gitu Itu masih bisa layak jual ya Karena kalau misalkan kalian gagalkan pun Terus kalian mengulangi hal yang sama Tapi gak tau penyebabnya apa Kalian pakai teknik yang sama Kalian bakal ketemu lagi kayak gini Jadi saya bilang kalau udah kayak gitu Mending dijual aja Karena kan kalian Sudah dikasih topping ya Yang paling malah itu kan ya di toppingnya gitu kan Kalau misalkan kalian buang Kalian buat lagi Kalian bakal banyak Ngelar banyak waktu Tapi kalau misalkan kayak gini Ini hal yang gak terlalu parah Kecuali kalau misalkan Emang martabaknya itu Bantet ya Yang gak ngembang Atau Gosong Atau Bercaknya itu Belang-belang ya Kayak yang sebelumnya udah Gue pernah buat Nyatanya udah gak liat jual Jadi sebelum kalian topping Sebisa mungkin Usahakan adalah Kalian pastikan martabak yang kalian buat itu Dari mulai Tentukan sarangnya Terus juga Nanti kan kalau sarangnya bagus Kelihatan juga Ratanya bagus Terus juga martabak yang ngembang Nah itu udah bisa langsung topping Jangan sampai dipaksakan ya Tapi kalau misalkan kayak gini Udah terlanjur Kalian Masih bisa untuk dijual Oke Intinya adalah Ketika kalian Buat martabak Prosesnya harus cepat Kedua Pastikan Tempatnya itu Gak basah ya Dari mulai Alasnya itu Gak basah Terus yang ketiga Kalau bisa sih Blue bandnya jangan terlalu banyak ya Nanti kalau misalnya terlalu banyak Kayak gini Bisa ada bentol-bentol kayak gini Oke Nah tadi gue udah ngejelasin Mengenai penyebab dari Martabak ini ada bentolnya ya Terus juga solusinya kayak gimana Nah buat temen-temen Ini bisa jadi bahan Rekomendasi ya Jadi buat ke depannya Jangan sampai kayak gini Tapi kalau emang Gak sengaja ketika udah berjualan ya Itu masih bisa like jual Oke Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dari gue kurang lebihnya Nguh nolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh